Beginilah kondisi pinggir pesisir pantai utara Jawa, desa Purworejo, kecamatan Kaliori, Rembang. Selain kotor, juga tercium bau busuk. Di lokasi ini, banyak berjejer pabrik pengolahan ikan kelas ekspor. Sangat mudah dijumpai pipa-pipa besar untuk membuang limbah pabrik langsung ke laut, tanpa melalui proses terlebih dahulu. Padahal, air laut menjadi bahan baku pembuatan garam, budidaya udang, dan ikan bandeng bagi warga setempat. Akibat pencemaran, habitat ikan yang hidup di selokan sekitar tambak, banyak yang mati. Bendur kan kecil, bisa mati semua itu. Akhirnya terlambat semua, warga, istilah petambak panami maupun garam juga, akhirnya nggak bagus hasilnya. Pihak desa Tasik Harjo sebenarnya telah berulang kali melaporkan dugaan pencemaran limbah kepada pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan apa hasilnya dan bagaimana tindak lanjutnya. Dari Rembang, Jawa Tengah, Udin Aldinani melaporkan.